Menompati level 2 penyebaran COVID-19, Bupati Tasik Malaya Adesugianto mengizinkan proses pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dengan catatan dan syarat yang harus dipenuhi semua pihak. Bahkan, Adesugianto bakal membentuk milenial siaga COVID-19 di setiap sekolah, guna menjadi pengawas dan agen perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Pemerintah Kabupaten Tasik Malaya kini tengah menggodok teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Pasca pertemuan dengan kepala sekolah dan pengawas beberapa waktu lalu, Kabupaten Tasik Malaya dengan status level 2 penyebaran COVID-19 menjadi dasar pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dengan catatan dan syarat yang harus ditempuh oleh pihak sekolah. Bupati Tasik Malaya Adesugianto mengatakan, seluruh pihak mulai dari orang tua, guru dan siswa harus taat protokol kesehatan jika PTM mulai berjalan, bahkan untuk mengantisipasi hal yang tidak diharapkan, pihaknya akan membentuk milenial siaga COVID-19 di setiap sekolah. Ini kami sedang menggodok itu. Kemarin kita memanggil seluruh kepala sekolah dan pengawas untuk bersama-sama menyikapi permasalahan pembelajaran tatap muka terbatas. Pertimbangannya adalah anak-anak sudah tidak lagi terkendali. Ada sebagian yang pindah sekolah hanya karena sekolah negeri kita ini tidak dibuka. Itu yang pertama. Yang kedua, para guru pun sudah rindu untuk bisa mengajar secara normal kembali. Yang ketiga, orang tua. Kita juga mendapatkan informasi bahkan saya merasakan sekolah itu bukan hanya sekedar bagaimana men-transfer knowledge, bagaimana membuat seseorang paham tentang ilmu tetapi tata, kerama, bersosialita, ada banyak hal. Nah, Kabupaten Tasikmalaya hari ini sudah di level 2. Tetapi mohon disadari bahwa level 2 itu bukan berarti sudah tidak ada corona. Nah, saya ingin semua pihak memikirkan hal yang sama, mengkhawatirkan hal yang sama, mewaspadai hal yang sama. Kemarin kita sudah ada kesepakatan dengan seluruh kepala sekolah, kita bisa akan segera melakukan pembelajaran tatap muka terbatas tetapi dengan berbagai syarat. Syarat yang pertama tentu prokes yang sangat ketat. Millenial siaga COVID-19 ini merupakan unit kugus tugas di tingkat sekolah. Anak-anak dilibatkan dalam memperkenalkan perilaku hidup sehat di tengah pandemi COVID-19 serta menjadi pengawas protokol kesehatan selama proses PTM berlangsung. Jantos Supriyatna, Redar TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.